Shalom Ibu Bapak, healing itu istilah di mana-mana baru kerja sedikit healing, baru belajar sebentar healing yuk gitu ya. Healing itu kan sebetulnya ingin melepas kepenatan dari kesibukan yang demikian intens. Tetapi seringkali jadi salah karena healing itu jadi seperti bermalas-malasan. Yuk kembalikan kepada posisi yang sesungguhnya. Dan dalam iman healing itu sebetulnya setiap hari. Sekali lagi saya katakan healing dianugerahkan Tuhan setiap hari. Minimal malam hari yang diciptakan Tuhan. Waktu gelap secara natural kita bobok istirahat ya kan. Tetapi juga ada namanya lunch time. Ada istirahat break namanya. Ada apapun lah istirahatnya. Tetapi healing yang lebih dalam lagi adalah menikmati kesibukan, menjalani berbagai tugas tanggung jawab, melakukan studi yang begitu sangat berat dengan, dengan mau berserah hanya pada Tuhan. Menerima apa adanya. Dan menerima apa adanya itu ucapan syukur. Nah orang yang bersyukur adalah orang yang berhasil untuk healing. Saya mau ajak Anda di minggu-minggu kita, masa-masa, di dalam pasca nanti juga, tapi juga nanti sampai Pentecostal dan seterusnya. Yuk tiap hari adalah hari healing kita. Di dalam Tuhan naikkan syukur. Secapek apapun, seberat apapun pergumulan, udah jauh bagaimanapun kita melangkah. Dan bagaimanapun goda, rayu, ancaman dunia dan kuasa gelap. Dekat sama Tuhan. Nikmati pelukan Tuhan. Rengkuhan Tuhan. Healing di dalam Tuhan. Naikkan pujian. Baca firman. Dan kita dikuatkan, disegarkan lagi. Selamat untuk healing yang sejati. Healing di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.